Keinformasi selanjutnya pemirsa jalur puncak yang longsor, kami selalu kini dinilai aman dan sudah dapat dilalui kembali. Namun jalur hanya dapat dilalui oleh mobil, keluarga, dan sepeda motor. Upaya perbaikan jalur puncak pas yang longsor terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam 10 hari ke depan, petugas meratakan lereng bukit yang longsor pada kami selalu. Jalur puncak pas juga telah dibuka kembali meski masih hanya boleh dilalui sepeda motor dan mobil keluarga. Pengendara juga diminta tetap waspada melewati jalur ini. Rencananya, selain meratakan lereng bukit, jalur puncak pas ini akan dilebarkan sehingga aman untuk dilewati. Proses pemeriksaan struktur tanah juga sudah dilakukan untuk memulai perbaikan jalan. Anda bisa melihat di samping kiri saya, memang sejumlah kendaraan bisa melewati kawasan puncak Bogor karena sudah tidak ada lagi pengalihan arus yang dilakukan. Jalan ini sudah mulai dibuka sejak dari kemarin, tepatnya pada pukul 3 sore. Namun memang masih dibatasi hanya untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4 bermuatan kecil. Anda bisa melihat di belakang saya, sejumlah petugas kepolisian dan juga petugas dari Dinas Perhubungan masih terus melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan yang melintasi kawasan puncak Bogor ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pasca terjadinya longsor yang terjadi di daerah ini. Prilia Karvalo, Dwi Nanto, Yusuf Fajar, serta pilot drone Mohaksin Jalal, Berita 1, Bogor.